Tentu naik ke panggung, Mbak Teng. Ya, selamat datang, Mbak Teng. Silahkan, Mbak Teng. Ya, Ibu dan Bapak. Setelah sesi pertama sudah kita lewati, sekarang saatnya sesi yang kita tunggu-tunggu juga. Mari kita memberi perhatian penuh dalam sesi kedua ini. Dan saya tidak berlama-lama, saya akan mempersilahkan kepada Yang Mulia, Bante. Saya persilahkan, Bante. Terima kasih, Saudara atau Romo Darmanadi Chandra. Kata terima kasih yang barusan saya ucapkan ini langsung memenuhi otak saya. Karena saya ucapkan dengan tulus, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mertada dengan baik sekali. Para bikusangka yang sangat saya muliakan, Saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mertada sudah sangat lengkap. Bahkan apa yang disampaikan terakhir yang beliau katakan tadi, termasuk dari contoh yang disampaikan oleh Putri Solo, yaitu mencatat kegiatan meditasi setiap hari, 20 menit, 30 menit, sampai 3.000 hari, berarti luar biasa sekali itu, yang jam terbangnya kira-kira sudah seribu jam lebih, sebetulnya itu sudah mencakup seluruhnya. Nah, Saudara-saudara, tentu ketika kita mendengar apa yang beliau sampaikan tadi, Pak Mertada sampaikan, kita kepingin, sebetulnya lalu jadi kepingin. Wah, kalau saya mau latihan meditasi, mestinya enak juga ya. Apalagi kemudian ada yang Putri Solo, Ibu Inga tadi mengatakan, atau membuktikan bahwa beliau bisa sekian ribu hari tanpa putus. Wah, rasanya membuat kita ini kepingin. Wah, kalau saya bisa begitu rasanya enak ya. Saya yakin, setelah acara ini, kita semua pulang, pasti kepingin membuat otak kita ini bentuknya bagus. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mertada. Pasti kepingin lebih mulus. Kita merasa, wah ini pasti di bagian ini, ada yang lekuk-lekuk ini. Bagian ini, saya rasanya cenut-cenut di bagian sini. Cenut-cenut di bagian sini. Wah, ada kebencian di sana, ada segala macam. Kita kepingin punya otak yang mulus itu. Pulang nanti latihan pasti. Saya yakin, 90% lah di antara ada yang hadir ini, nanti pulang latihan. Mungkin dicatat juga. Dicontreng. Kemudian besok, masih dilatih. Contreng lagi. Lusa, pasti masih contreng. Sayangnya saudara, ibaratnya tadi yang dikatakan oleh Pak Mertada, otot mengangkat berat, ototnya makin besar, makin kuat. Otak melihat makin halus, makin tajam. latihan meditasi, makin lama, makin sebentar. Jadi kalau malam ini, 30 menit, besok, 25, lusa, 20, minggu depan, enggak usah lah. Lupa ilmunya Pak Mertada, lupa sudah. Sudah enggak dipraktekan. Makin lama, makin sebentar. Aneh ya? Makin lama, makin sebentar. Maksudnya, makin hari dijalani, meditasi makin pendek, makin pendek, makin pendek. Saudara-saudara, untuk punya jam terbang tinggi, butuh latihan yang tekun. Kalau tadi ibaratnya Pak Mertada ini bagus sekali, contohnya adalah, ibaratnya kita dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, dan kemudian ada jurangnya, atau ada sesuatu yang dalam, semakin kita sering bulat-balik, 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 tali yang kita pasang makin banyak, maka kita makin mudah nantinya. Menjadi satu kebiasaan. Ada satu kisah yang luar biasa di jaman sang Buddha, saudara. Kalau tadi sedikit, tadi kan dilihat dalam profil saya yang bagus sekali, Panitia membuat profil bagus, sampai saya heran, dari mana ini bikinnya hebat sekali, Panitia ini, sungguh-sungguh bikinnya. Itu kan ada, terima kasih. selamat menikmati